Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal berikut Pada soal kita akan menentukan kelompok besaran berikut ke dalam besaran pokok atau besaran turunan dan sebutkan masing-masing satuannya A. Masa, B. Gaya, C. Kuat arus, D. Lebar, E. Usaha, F. Percepatan Untuk kali ini kita akan membahas masa terlebih dahulu Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari materi mengenai besaran fisika dan pengelompokan besaran fisika Setelah itu kita akan membahas apa itu masa dan menentukan apakah masa termasuk besaran pokok atau besaran turunan beserta satuan dari masa itu sendiri Besaran fisika merupakan besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan Besaran fisika dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu Dan berfungsi untuk menetapkan satuan besaran yang lain Satuan besaran pokok disebut juga satuan pokok Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu besaran turunan Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok Satuan besaran turunan adalah satuan turunan Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu masa beserta satuan yang digunakan pada masa dan menentukan apakah masa termasuk besaran pokok atau besaran turunan Apa itu masa? Masa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda Dalam sistem internasional masa memiliki satuan yaitu kilogram atau disingkat KG Selain kilogram, masa juga dapat dinyatakan dalam satuan lain Seperti pada satuan konversi masa pada gambar ini Yaitu pertama KG, kemudian HG atau hektagram, kemudian TKgram, gram, desigram, santigram, dan miligram Nah dari penyelesaian sudut jabarkan, dapat disimpulkan bahwa masa termasuk dalam besaran pokok Dimana memiliki satuan internasional yaitu kilogram atau KG Masa sendiri merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda Terima kasih telah menonton